MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, bukan lagi the highest state institution, dia tidak memegang kekuasaan legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Airhas kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren, keren cara khas. Kali ini kita akan lanjut CLBK ya. Apa CLBK? Cara lo belajar konstitusi. Tapi ini edisi cerber, cerita bersambung bukan ya. Cerdas berkonstitusi. Nah kemarin jangan lupa ya, thumbnailnya kita tampilkan kembali. Kemarin kita membahas pasal 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Bentuk kedaulatan. Sekarang kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu bab tentang majelis permusyawaratan rakyat. Dan pasal 2 saja dulu ya. Jadi pasal 2 itu berbunyi, Majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itu pasal 2, ayat 1. Ayat 2-nya, Majelis permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Lalu pasal 2, ayat 3-nya, Segala putusan majelis permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Jadi selama gelombang reformasi konstitusi tahun 1999 dan 2002 hingga 2002 ya, itu pasal 2 ini hanya berubah di ayat 1-nya. Ayat 2 dan ayat 3 tidak berubah. Nah di ayat 1-nya, itu saking alatnya sepanjang yang saya ingat dan mudah-mudahan tidak keliru dan tidak salah, inilah satu-satunya pasal atau ayat yang defaulting akhirnya. Karena tidak mencapai musyawarat mufakat ya. Kenapa begitu? Karena eksistensi pasal ini sangat luar biasa. dia mengubah komposisi MPR. Jadi MPR berubah komposisinya, dia tidak lagi menjadi terdiri dari 3 unsur, yaitu anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, tetapi terdiri dari anggota-anggota DPR, dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jadi, yang paling getol menolak pada waktu itu adalah utusan golongan. Kalau tidak salah, TNI 4D nolak juga rasanya ya. Nanti kita cek sama-sama, tapi yang saya ingat adalah paling vokal waktu itu, kalau tidak salah, Profesor Sri Edi Swasono, yang menginginkan pasal ini tetap. karena memang sebenarnya ini idealismenya ada. Yang dibayangkan Hatta, dibayangkan The Founding Parents pada waktu itu, yang masuk di sini adalah golongan-golongan ekonomi salah satunya. Makanya kemudian di dalam MPR tersebut, dia tidak hanya representasi politik, tapi representasi teritorial, utusan daerah, dan representasi golongan-golongan yang ada di masyarakat Indonesia. Tapi persoalannya adalah, pada era Orde Baru, representasi itu di-capture, dibajak oleh pemerintahan Orde Baru, bahkan dibajak oleh pemerintahan Bung Karno Orde Lama. Jadi kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, saat disahkan belum ada badan seperti MPR. Semua pekerjaan itu dilakukan presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KENIP. Lalu KENIP kemudian membentuk BP KENIP, badan pelaksananya. Belum ada MPR, belum ada DPR, belum ada DPA, dan lain sebagainya. Yang ada baru presiden dan wakil presiden, serta menteri-menteri. Sampai Indonesia berganti konstitusinya tahun 1949 menjadi konstitusi RIS, MPR belum terbentuk. Ketika kemudian konstitusi RIS berganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950, MPR-nya tentu tidak ada. Nah, ketika dekret 5 Juli 1959 yang memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, MPR-nya itu kemudian menjadi MPRS. Karena memang belum ada hasil yang representatif. Kan harusnya DPR plus utusan daerah dan utusan golongan. Tapi, DPR-nya sudah ada tahun 1955 hasil pemilu, tapi kemudian bermimikri menjadi DPR-GR karena ditambah keanggotaannya. Lalu, di MPR, karena MPR-nya ini bukan dari hasil pemilu langsung, maka dibuatlah MPRS, Majelis Permusauan Rakyat Sementara. Yang mayoritas anggotanya ya ditunjuk sendiri oleh pemerintah Orde Lama, Bung Karno ya. Maka MPRS pada era Orde Lama ya cuma menjadi stempel kekuasaan otoriter Bung Karno saja. Ketika Orde Lama Tumbang dan Orde Baru terbit, Orde Baru muncul pada tahun 1966 setelah surat perintah 11 Maret, paling tidak, dan secara resmi tahun 1967 ketika Bung Karno ditolak pertanggung jawabannya sebagai Presiden oleh Majelis Permusauan Rakyat Sementara yang diketuai oleh General Ahano Zution, maka dilantiklah Pak Arto sebagai Presiden tahun 1967 oleh MPRS. Jadi masih MPRS pada waktu itu. Dan pada waktu MPRS itu telah terjadi pergantian juga. Yaitu anggota-anggota MPRS yang berasal dari PKI ditendang semua lalu masuk beberapa komponen Orde Baru termasuk mahasiswa. Sampai akhirnya terjadi pemilu 1971 dan terbentuklah MPR dan bersidang-sidang umum pada tahun 1973. Nah MPR yang baru ini adalah MPR yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Orde Baru. Maka dia menjadi alat stempel. Dan di situ masuk juga utusan golongan di MPR bahkan diangkat sepertiga dari ABRI. Alasan Pak Arto pada waktu itu untuk menghindarkan dari kemungkinan Undang-Undang Dasar 1945 diubah. Katanya saya tinggal menculik satu orang saja sehingga sidang untuk perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak pernah terjadi. Karena sidang itu harus dihadiri oleh dua per tiga yang hadir. Dan keputusan dua per tiga dari dua per tiga yang hadir itu minimal. Jadi sidang perubahan itu tidak mungkin terjadi kalau Pak Arto nyulik satu orang saja. Karena dia menganggap bahwa sepertiga dari ABRI sudah pasti tunduk kepada dia. Nah ini kan cara-cara berpikir yang tidak demokratis sesungguhnya. Tetapi tidak itu saja. Tidak hanya pengangkatan sepertiga di MPR tapi ada juga pengangkatan berapa persentase tertentu di DPR untuk ABRI. Jumlahnya 100 dan terakhir 38 kalau tidak salah. Jadi karena MPR ini hanyalah stempel order baru stempel order lama maka pada gelombang reformasi termasuk yang di reform tidak lagi dijadikan lembaga tertinggi negara The High State Institution dengan kewenangan memilih presiden dan wakil presiden tetapi dia hanyalah menjadi lembaga dalam sistem check and balances. Jadi dia sederajat saja dengan lembaga-lembaga lainnya. Ada MPR ada DPR ada DPD dan kemudian ada presiden wakil presiden serta lembaga-lembaga lainnya. Dan MPR yang ada saat ini tidak lagi terdiri dari utusan golongan utusan daerah yang waktu itu ditunjuk saja oleh pemerintah order baru maka terkenal waktu itu P3 putra-putri presiden jadi yang jadi anggota MPR itu banyak putra-putri presiden banyak kemudian istri gubernur dan lain sebagainya. Jadi utusan daerah utusan golongan itu kekain semua pada waktu itu. Maka kemudian tidak justified dianggap gelombang reformasi mengatakan semua harus dipilih. Maka utusan daerah hilang utusan golongan hilang maka digantikan DPD. Jadi mereka dari utusan golongan tidak menyukai ini karena sebenarnya konsep idealnya itu tidak begitu. Tapi karena disimpangi oleh order lama dan order baru maka airnya menjadi korban konsep yang ideal tersebut dan sekarang ini ada DPD dan DPR sebagai anggota MPR dan MPR itu bukan lembaga legislatif atau legislative power seperti Kongres di Amerika Serikat yang terdiri dari Senat dan The House of Representatives atau DPR. Kenapa? Karena Kongres itu kelembagaannya bersifat sebenarnya ide saja tidak bersifat secara institusi ada karena institusi yang adanya itu adalah Senat dan The House of Representatives ketika mereka bergabung sidang maka jadilah Kongres Amerika Serikat yang memegang kekuasaan legislatif. Indonesia tidak begitu. Indonesia ada tiga lembaga ada MPR sendiri DPR sendiri DPD sendiri dengan kewenangannya masing-masing. MPR tidak terlibat dalam pembentukan undang-undang hanya terlibat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan hal-hal yang tidak terduga atau yang tidak bisa direncanakan belum tentu sekali dalam lima tahun misalnya. Yaitu melantik presiden dan wakil presiden sidang itu ya sekali dalam lima tahun saja kalau normal kalendernya. Memilih wakil presiden ketika wakil presiden naik menjadi presiden karena presidennya berhalangan ya belum tentu sekali dalam lima tahun. Memilih presiden dan wakil presiden ketika dua-duanya berhalangan belum tentu juga sekali dalam lima tahun. Memilih wakil presiden ketika wakil presidennya berhalangan belum tentu juga sekali dalam lima tahun. Impeachment juga belum tentu sekali dalam lima tahun. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar belum tentu juga sekali dalam lima tahun. makanya sangat aneh ketika kemudian semua partai politik plus DPD diberikan jatah pimpinan MPR ngapain? gak jelas kerjanya tapi kemudian pimpinannya ada 9 plus 1 dari DPD jadi 10 1 ketua dan 9 wakil ketua jadi benar-benar bagi-bagi jabatan dan fasilitas negara serta prevalence negara padahal fungsinya fungsi yang gak jelas nah sebenarnya ketika saya dan beberapa ahli hukum tata negara terlibat dalam membuat konsep DPD dimana DPD mengajukan perubahan konstitusi sesungguhnya kami mengusulkan agar MPR ini menjadi joint season saja jadi dia tidak menjadi lembaga yang permanen tapi hanya lembaga yang ketika bertemu itulah MPR dan pada waktu itu idenya bahkan ketua MPR dijabat oleh ketua DPD ex officio dan wakil ketuanya adalah ketua DPR ex officio sayang rupanya belakangan DPD tertarik untuk mempertahankan kelembagaan MPR karena ternyata lembaga ini ada anggarannya dan besar anggarannya bahkan sosialisasi 4 pilar itu sering ditunggangi untuk kampanye pemilu jadi sobat daerah sekalian MPR kita ini akhirnya ya sebenarnya MPR yang ya antara ada dan tiada dia menjadi ada kalau dia melaksanakan tugas yang maha pentingnya tadi yaitu impeachment presiden, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar memilih presiden dan atau wakil presiden atau kedua-duanya menjadi forum pelantikan presiden dan atau wakil presiden tetapi di luar itu dia sesungguhnya tidak menjadi penting tidak ada kekuasaan yang signifikan kalaupun mereka kemana-mana ya lebih menggunakan apa prevalence sebagai pimpinan MPR untuk mempengaruhi kebijakan publik opini publik tapi MPR tidak bisa memutuskan apa-apa lalu ayat 2 nya kalau kita lihat ya ayat 2 nya itu tidak berubah dari yang lama disini dikatakan majelis permusyawatan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara ini menunjukkan bahwa tugas mereka memang tidak banyak sekali dalam 5 tahun nah sekali dalam 5 tahun yang paling pasti itu adalah melantik presiden dan wakil presiden terpilih selebihnya gak jelas kalaupun ada sidang tahunan nah itu fenomena konvensi ketatanegaraan saja yang baru dibentuk belakangan ini ada sidang tahunan MPR ada sidang DPR sendiri ada sidang DPD sendiri dan lain sebagainya jadi ada yang sidang bersama DPR DPD jadi macam-macam sidangnya jadi presiden betul-betul diutilisasi pada waktu itu jadi itu menunjukkan bahwa kewajiban sidangnya cuma sekali dalam 5 tahun tapi jangan tidak bersidang itu saja nah terakhir segala putusan majelis permusyawatan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak nah ini dalam gelombang reformasi konstitusi saya agak heran kenapa pasal ini tidak berubah atau tidak diubah karena demokrasi kita kan demokrasi konsensual kita mengupayakan dulu konsensus kalau tidak bisa barulah kemudian kita pakai voting suara terbanyak tapi rupanya the founding parents yang mengubah konstitusi ini rupanya tidak menyentuh pasal ini harusnya kan segala keputusan majelis permusyawatan rakyat ditetapkan dengan musyawara mufakat dan bila tidak tercapai musyawara mufakat maka barulah suara terbanyak harusnya begitu kan tetapi rupanya langsung menunjuk ke suara terbanyak padahal dalam praktek putusan-putusan majelis itu mayoritas dengan musyawara mufakat termasuk juga undang-undang dasar atau perubahan undang-undang dasar hanya satu saja klausul yang kemudian defaulting yang lainnya musyawara mufakat jadi sama daerah sekalian itu mengenai kelembagaan MPR dan sekali lagi MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara bukan lagi the highest state institution dia tidak memegang kekuasaan legislatif tetapi dia memegang kekuasaan yang penting tetapi tidak setiap saat dilakukan karena dinamika sosial politik kecuali satu saja forum pelantikan atau pengambilan sumpah presiden dan atau wakil presiden ya sobat erah sekalian itu saja cerber edisi 2 jangan lupa mengikuti terus cerber ini agar saya juga bersemangat melanjutkan cerber kita kemarin edisi bentuk dan kedaulatan diikuti lagi dan sekarang edisi tentang majelis permusyawaratan rakyat jadi kalau ada pertanyaan sobat erah sekalian silahkan tanya nanti di kolom komentar dan kalau pertanyaannya memang perlu dijawab akan saya jawab dalam rubrik rayu ingat rayu apa? roughly answer you understand jadi memang cerber ini dimaksudkan cara kita untuk belajar konstitusi apa? CLBK ya cara lo belajar konstitusi yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu ditipu, dibapren, dicecar, diuber pula di jalan khusus karena channel ini adalah channel yang mengancam memeras dan membunuh jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa